Jilang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2019, personil kepolisian dan aparat TNI di Aceh menggelar apel bersama Kamis pagi. Apel menghadapi pengamanan operasi Lilin Rencong 2019 berlangsung di halaman Mapol Res Aceh Jaya. Apel pasukan ini dipimpin secara bersama oleh Kapol Res Aceh Jaya bersama Dandim 0114 Aceh Jaya dan diikuti oleh personil instansi terkait lainnya, seperti Satpol PPWH, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan Aceh Jaya. Pada apel gelar pasukan operasi Lilin Rencong 2019, Kapol Res Aceh Jaya memeriksa kesiapan pasukan sekaligus menyematkan pita tanda operasi Lilin 2019 kepada perwakilan petugas. Operasi ini akan digelar selama 10 hari sejak 23 Desember hingga 1 Januari 2020 mendatang. Apel pengamanan Nataru mengedepankan pengamanan tempat ibadah, objek vital, dan tempat keramaian. Lokasi tersebut menjadi fokus pengamanan bersama TNI Polri dan instansi terkait di Kabupaten Termuda ini. Kapol Res Aceh Jaya AKBP Eko Purwanto mengatakan ratusan personil dilibatkan dalam operasi Lilin Rencong 2019. Para personil keamanan diperkuat anggota Satpol PPWH, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, Pemadam Kebakaran, dan tim PSJ termasuk BPB di setempat. Dan saya mengimbo agar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya hanya doa, berdoa, bersama, kegiatan-kegiatan yang tidak mengundang dan tidak melanggar daripada keamanan dan ketetiban. Polres Aceh Jaya dan aparat gabungan lainnya menitik beratkan operasi Lilin Rencong pada Pusko dan di titik tempat wisata yang ada di Aceh Jaya. Sebelumnya seluruh personil dan kapolsek juga mengadakan doa bersama dan bertekad selalu menjaga kamtip mas di daerah masing-masing. Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya. Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya.